Hai 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 ini tarik gue sebahagia enggak 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 Terima kasih telah menonton 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 lumayan nih kita masih melakukan pedagian ini ya seperti inilah susah payahnya kita ya lumayan kita sampai naik ke atas sana loh di sana tapi udah ya lumayan lah ini untuk jalurnya ya sangat ekstrim sekali Sobat Cakra Panorama untuk ke atas ya Sobat Cakra Panorama kita lanjut lagi ke atas ya dan memang sangat licin ya awas eh awas hati-hati licin licin mengisahkan sebuah kesan yang sempurna keras ya jika jangkiri luar biasa atas atas bumi sebuah obsesi dalam menggapai kemuksa kemuksa terus menemani celah jahat hatu-hatu kurang aduh ya apa ini iya apa ini licin ya nah sebentar lagi kita sampai siapa ini taruh dulu apinya apinya taruh dulu ya teman-teman ya karena susah bisa bisa lepas hal-hal lagi kan licin licin bener-bener licin ini harus dianung mungkin di tarik sama tarik jabri jadi nanti tak tarik-tarik ya jadi nanti tak tarik-tarik ya nah abad ibu yang mau kau tak tarik ini iya gantian dong tarik nah ini temen-temen ya tarik ya tarik cekan bah gantian gantian nah kita memang harus kerjasama ya untuk naik ke atas karena memang susah ya seperti ini perjuangan kita hari ini seperti ini ya seperti ini ya perjuangan kita ya istafet ya maaf teman-teman gambarnya nanti gak karu-karuan karena memang kita istafet teras nah kita sudah nyampe ya gua ikutain gua ikutain mbak penuh mbak ini temen-temen depis ya karena memang dibawah kita itu jurang awas-awas 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 ayo 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 itu sudah jurang teman-teman ya dan ini sangat berbahaya sekali ya ini tidak untuk rekomendasi untuk teman-teman ya sudah sampai ya wow luar biasa ya teman-teman ya ini perjuangan teman-teman untuk naik ke atas ya untuk naik ke atas di gunung wajak ini ya gunung pasir ini ini gua pasir namanya ya Gaya Tri Gaya Tri ayo 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 as-as as-as asyang ap cepatlah cepat aja modify aku tidak aku tidak aku tidak di atas ya di nyampe di gua pasir ya nanti tetep kita bantu temen-temen ya jadi kita tetep harus selalu bantu ayo 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 sampai ngomong nggak salah saja ya sobat Cakra Panorama nanti kita dijelaskan sama temen kita yang berpotensi untuk menceritakan ini ya yang bisa menceritakan apakah ya yang ada di belakang ukiran-ukiran dan ini merupakan tempat pertapaan dari Putri Gayatri yaitu Ratu Majopahit dari istri Raden Wijaya Cakra Panorama sungguh luar biasa sekali ya ternyata dari perjalanan dibawah sampai ke gua pertapaan yang sangat luar biasa sekali ini kita menemukan itu sekitar 200 meter dari bawah dengan merangka-rangka di celah-celah sempit di batu besar tetapi deripaya kita itu terbayarkan ketika sampai di sini ternyata gua ini sangat luar biasa sekali pahatannya sangat artistik ya yang di tengah itu mengisahkan kisah Arjuna Wiwaha yaitu ketika Arjuna bertapa di gunung Indrakila digoda pala bidadari tapi pertapaan Arjuna tidak gentar meskipun para bidadari dengan eksotisnya menggoda Arjuna Arjuna tidak gentar begitu juga para asurah menggoda Arjuna juga tidak gentar bahkan Arjuna pun berhasil mengarungi pertapaan itu dan kemudian berhasil pula membantu para dewa di surga menyelesaikan permasalahan yang ada di kayangan yaitu ada seorang perusuh yang ada di kayangan sehingga bisa diselesaikan oleh Arjuna termasuk kemudian di kiri kanan dari gua pasir ini yang ada di tulung agung yang luar biasa sekali ini memang bercerita tentang Siwa Sidanta ya yaitu pengendalian hawa nafsu karena pada masa Majapahit itu berkembang aliran Siwa Sidanta dan Buddha Mahayana inti ajaranya adalah mementingkan kehidupan setelah mati yaitu muksa yaitu menyatu dengan Brahman atau yang Maha Kuasa karena dalam tradisi kuno nyawa manusia itu disebut Atman yang merupakan percikan dari yang Maha Kuasa atau Brahman sehingga muksa adalah terbebas dari rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus kehidupan kembali jika dalam kehidupan sebelumnya melakukan tindak kejahatan maka di kehidupan selanjutnya akan menjadi binatang yang buruk termasuk menjadi kumbang tai sehingga kemudian karena kehidupan yang terus berulang tidak putus-putus ini akhirnya kemudian hal yang paling indah adalah menyatu dengan yang Maha Kuasa yang disebut dengan muksa jadi kemudian pertapaan karsian yang ada di lereng gunung budek ini ya yang dikenal dengan gua pasir ini berkisah tentang Arjuna yang bertapa mengendalikan segala hawa nafsu harta wanita tahta kemudian fokus memperdalam Dharma guna menggapai muksa ya beberapa relief yang ada di tengah terlihat unfinished ya yang selesai itu yang di kiri dan kanan disinilah kemudian ada semacam disini adegan ya adegan ciuman nah disini adegan ciuman yang melambangkan sebuah hawa nafsu termasuk yang ada disini nah di sebelah sini ini juga adegan yang sangat eksotis juga menceritakan tentang sebuah nafsu duniawi gitu ya sebenarnya ini kepalanya ini resi tapi sebenarnya ini masih juga bermain wanita nah disinilah juga ada kisah-kisah yang bagaimana kemudian bahkan dalam kitab Negara Kertagama gitu ya ketika Raja Hayamuru dan para bangsawan Majapahit berburu gitu berburu kemudian para agamawan juga ikut berburu padahal sebenarnya para agamawan ini juga tidak boleh membunuh binatang tapi kemudian karena terlalu asik waktu itu ya gitu ya jadi ini adalah salah satu simbol nafsu birahi yang senantiasa membelenggu kehidupan manusia sehingga kemudian menjadi kemudian manusia itu samsara karena terikat oleh bodi terikat oleh duniawi maka kemudian yang dicontohkan di tengah sayang ya yang di tengah itu memang belum selesai dipahat jadi masih begitu kasar yang dikenal dengan Arjuna Wiwaha atau Arjuna Minta Raga semoga kemudian hal-hal seperti ini gitu ya dengan pahatan-pahatan yang esotis ciri-ciri Majapahit adalah sulur-sulur gelung pakis-pakis yang melambangkan keabadian gitu ya nah ini pakis-pakis, sulur-hulur gelung ini sungguh luar biasa sekali termasuk ini kemudian genta ya genta yang artinya itu mengingatkan bunyi genta, lonceng ya lonceng atau genta ini yang mengingatkan manusia agar kemudian di usia pensiunnya itu kemudian di usia tua gitu ya kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya jasmani, kenikmatan jasmani, gasmina ragawi gitu ya untuk kemudian mempergabungkan dharma fokus bertapa dan mengapai muksa jadi gua ini cukup indah lihatlah disana desa-desa, sawah-sawah, gunung-gunung semuanya terlihat keindahnya dari sini ya pohon-pohon gitu lainnya seperti ini memang patut dilestarikan dan dijaga serta dibuat edukasi bagaimana kemudian leluhur kita membangun sebuah peradaban yang pernah gemilang-gemilang di masa lalu ya terutama diduga gua pasri ini memang dibangun pada masa Majapahit bahkan kemudian cerita tutur masyarakat yang berkembang gua ini disebut juga gua Gayatri salah satu permaisuri tercantik dan tercerdas dari diawijaya atau sang ramawijaya sang pendirik raja Majapahit gitu ya yang kemudian di usia tuanya juga menghindari kemudian menjauhi segala tahta duniawi dan harta tahta kemudian menjadi seorang pertapa atau biksuni sehingga kemudian masyarakat gua pasri ini menghubungkan dengan pertapaan Gayatri Raja Patni dari Majapahit Jasmira jangan sekali-kali melupakan sejarah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih